Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Setelah sebelumnya gue bahas Sik lengkap dengan petualangannya, sekarang kita lanjut pada Lily yang merupakan anak kelima. Namun karena tidak banyak informasi tentangnya pada web novel, kisahnya menjadi lebih pendek dibanding Sik yang memiliki volumenya sendiri. Karena berbeda dengan Sik yang kehidupannya naik turun seperti jalan pegunungan, kehidupan Lily lebih lancar bagai sebuah jalan tol. Alasannya karena Lily memiliki hal yang tidak dimiliki Sik, yaitu tujuan hidup. Lily merupakan anak kelima Rudeus atau putri kedua Roxy. Yang mana hal tersebut menjadikan Roxy sebagai satu-satunya istri Rudeus yang melahirkan dua orang putri. Karena seperti yang kita tahu, Sylvie dan Eris melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Yaitu Lucy dan Sik bagi Sylvie, serta Ars dan Christina bagi Eris. Namun tidak diketahui bagaimana tepatnya Lily lahir, karena kelahirannya terjadi setelah pertempuran Bihairil. Lalu sama seperti kakak dan ibu kandungnya, Lily memiliki ciri rasmi guard dengan rambut dan mata berwarna biru. Hanya saja masih ada satu hal yang belum terungkap, yaitu apakah Lily memiliki kemampuan telepati atau tidak. Karena tidak ada indikasi Lily memiliki telepati, atau melakukan sesuatu yang berbau telepati juga. Contohnya adalah interaksi dengan Zenith, atau Leo, atau Bih, atau berbagai hal lainnya yang biasa Lara lakukan dengan telepatinya. Namun andai Lily memang tidak memiliki telepati, maka bukan masalah karena mungkin begitulah seharusnya. Berhubung sedari awal, kemungkinan Roxy menurunkan kemampuan telepati sudah rendah. Karena bagaimanapun, Roxy tidak bisa menggunakan telepati, dan anak-anaknya adalah belas terandras manusia. Sehingga tidak perlu heran apabila Lily tidak mendapat kemampuan telepati, kecuali Lara yang memang cukup spesial. Mengesampingkan telepati dengan mendapat ciri Rasmigard, hampir pasti Lily pernah dibully di masa kecilnya. Namun mungkin pembulian yang diterimanya tidak separah Lara, karena teralihkan oleh Sik yang jelas lebih mencolok. Karena Sik memiliki rambut hijau seperti Rasupad, dan bila membicarakan yang lebih dibenci, maka jelas jawabannya anak berambut hijau. Karena seperti yang Roxy katakan dulu, rambut dirunya dibenci orang lain karena terkadang tampak berwarna hijau. Lalu sama seperti Lara, Lily pun cenderung pendiam ketika asik dengan apa yang dikerjakannya. Bedanya Lily lebih sopan dan penurut, dibanding Lara yang sering membuat masalah karena tingkahnya. Sehingga bisa dikatakan Lily lebih tenang dibanding Lara, walau di sisi lain justru Lily lebih kekanak-kanakan. Dan hal tersebut terjadi karena Lily yang terobsesi dengan alat sihir semenjak kecil. Apabila Lara senang menjahili orang lain dan membuat masalah, Lily senang membongkar mainan atau alat sihir yang ada. Sehingga semenjak kecil, Lily sudah sering merusak berbagai alat dan mengabaikan berbagai hal lain di sekitarnya. Contohnya adalah ketika berlibur, di saat saudaranya asik melihat pemandangan, Lily lebih tertarik dengan alat sihirnya. Dan alat tersebut tidak pernah berubah hingga dirinya tumbuh dewasa, karena ketika semua kakaknya harus melanjutkan sekolah ke Asura, Lily menjadi satu-satunya yang diberi izin untuk tidak pergi. Alasannya karena Lily sudah tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu hidup sebagai peneliti dan pengrajin alat sihir. Sehingga kemudian Lily langsung mendapat pekerjaan di perusahaan milik Zanoba. Dan karena masih berada di Ranoa, maka Lily menjadi satu-satunya anak trudeus yang tidak pergi jauh dari rumah. Karena seperti yang kita tahu, Lucy pergi ke Milis setelah menikahi Clive, Lara pergi berpetualang, Aris tinggal di Ranoa namun berperigian karena misi Orsted, Sik pergi ke kerajaan Reja Naga, dan Christina yang pergi ke kerajaan Asura. Dimana Lily bekerja sebagai peneliti yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan alat sihir baru. Walau bergabung lewat koneksi ayahnya, namun Lily dapat menampilkan kemampuannya dalam waktu singkat. Sehingga tidak perlu waktu lama bagi Lily untuk diangkat sebagai karyawan tetap, yang diberbengkel berbadinya sendiri oleh Zanoba. Sehingga dengan demikian, Lily sering menginap di bengkelnya sama seperti Lara yang selalu berada di labnya. Karena bagi Lily, bengkelnya bagai sebuah surga untuk mendapat apa yang diinginkannya. Dan terkadang Lily pun mengunjungi lab Lara ketika bosan atau ingin berdiam. Lalu semua pencapaian Lily tidak terlepas dari keulutannya menjalani hobinya selama ini. Karena biasanya Lily akan bermain dengan alat sihirnya dimanapun kapanpun, baik ketika makan, mandi, di jalan, atau kapanpun itu selama tangannya menganggur. Namun karena itu pula, Lily tidak peka dengan lingkungan sekitarnya, hingga menjadi buta arah dan sering tersesat. Dan ketika tersesat pun, Lily hanya akan diam melamun, seakan bingung harus berbuat apa selagi menunggu bantuan. Namun walau begitu, ajaibnya Lily tidak pernah hilang jauh semenjak kecil, walau sering tersesat ketika pulang pergi dari sekolah atau tempat kerjanya. Namun dengan demikian, Lily menjadi target empuk penculikan, berhubung sosoknya sendiri memang dapat menarik penculik. Karena mengesampingkan hobinya yaitu tersesat sepanjang waktu, Lily tampak seperti anak kecil yang linglung dan lamban. Belum lagi dengan tubuh kecil khas resmi Gartin dimilikinya, dan ditambah dengan sifatnya yang mirip seperti anak kecil juga. Sehingga walau sudah menginjak dari maja, banyak orang yang memperlakukannya seperti anak kecil karena tingkah dan gaya bicaranya. Bahkan dengan kepolosannya, Lily tidak pernah segan mengatakan banyak hal, seperti keinginannya atau fakta dirinya selalu membawa banyak uang. Sehingga tidak heran apabila suatu saat Lily diculik atau dijual ke pedagang budak, karena tampak seperti gadis kecil yang berasal dari keluarga kaya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan Rudeus mengizinkannya tidak bersekolah ke Asura. Karena bila masih berada di Ranoa, setidaknya Lily masih bisa diawasi. Berhubung semua orang menghormati Rudeus, dan terdapat karyawan PT Rudo di mana-mana. Tapi sebagai catatan saja, dikatakan Lily cukup mahir menguasai sihir dan pedang walau tidak diketahui tingkatannya. Dengan kata lain, Lily bisa saja melindungi dirinya sendiri, walau kemungkinannya diculik dengan iming-iming alat sihir masih ada. Karena dengan sifat kekanak-kanakannya, Lily masih senang bergantung kepada orang lain, terutama Sik. Karena di banyak kesempatan, Lily selalu ingin Sik membantunya, karena bisa dikatakan Sik adalah saudara terdekatnya setelah lara. Dan dengan kondisi Sik yang menganggur, maka Lily bisa meminta banyak bantuan sepanjang waktu. Dan yang paling sering adalah meminta Sik mengantar ke kantor. Berhubung Lily tidak bisa berkuda walau dilatih berkali-kali. Karena setiap menaiki kuda, Lily hanya bengong hingga si kuda bergerak liar. Namun karena itu pula, Sik sering dianggap pengawal sewaan Lily oleh banyak orang. Karena Lily dan Sik tampak sangat berkebalikan, di mana Lily seperti putri polos yang nerapuh, sementara Sik sangat berotot dan mengerikan. Selain itu, berbanding terbalik dengan Sik yang bangga akan statusnya sebagai pengangguran, Lily menjadi yang paling suka bekerja di antara semua orang di keluarga gerak. Karena ketika di rumah pun, Lily terus bekerja dan bekerja, hingga tidak ada bedanya ketika sedang berada di rumah atau di kantor. Sehingga sering juga Lily mencoba bolos diam-diam, hingga akhirnya dipergoki Sik yang bingung kenapa Lily masih belum dipecat. Karena di pandangannya, Lily sering membuatnya kesulitan dengan berbagai tingkahnya, karena dengan tubuh kecil dan ringannya, Lily seringkali hilang dari kuda tanpa disadari Sik. Hal tersebut terjadi karena kebiasaannya Lily untuk langsung melompat ketika melihat hal menarik. Sehingga Sik harus mengendari kudanya dengan hati-hati, karena Lily yang sering menghilang atau bisa saja jatuh ketika mengotak-ngatik alat sihirnya di atas kuda. Selain itu, tidak jarang juga Lily memainkan alat sihirnya di tempat umum, sehingga akan ada yang terkena efeknya, terutama Sik. Sehingga terkadang Sik bersyukur apabila Lily tidak memiliki alat sihir berbahaya ketika di dekatnya. Karena hal tersebut bisa memicu pertengkaran, berhubung Sik merupakan teman bertengkar Lily semenjak kecil. Karena terkadang juga Lily memintanya menjadi subjek uji coba, dan tentu Sik sering menolak. Sehingga untuk mengobati rasa penasarannya, Lily semencoba pada dirinya sendiri walau harus menderita. Karena itulah kebanggaan sebagai seorang peneliti, yaitu dapat mengetahui dan membuktikan apa yang ingin diketahuinya. Lalu karena kebiasaannya memborong alat sihir, Lily pernah menjadi korban dari sebuah cerita palsu. Yaitu cerita palsu dari seorang pedagang budak yang konon menjual anak teraja iblis. Dimana menurutnya anak teraja iblis tersebut menjadi budak karena pengangguran, namun hobi mengumpulkan alat sihir. Dan cerita tersebut merupakan gabungan dari Sik yang pengangguran, dan Lily yang hobi mengumpulkan alat sihir. Dan kembali berbicara tentang Sik, pernah di suatu waktu Lily menawarinya bekerja sebagai asistennya. Selain karena prihatin dengan Sik yang pengangguran, Lily merasa Sik adalah asisten terbaiknya. Selain karena selalu mengantarnya ke kantor, Lily pun paham Sik bisa melindunginya atau tidak membawa barang berat. Namun tetu Sik tidak bisa menjadi asistennya karena lebih memilih berjuang bersama Pax. Sehingga ketika Sik berpamitan, Lily marah karena asisten terbaiknya telah mengkhianatinya. Sampai-sampai kala itu Lily mengutuk Sik akan kekurangan uang, hingga kembali untuk memohon kepadanya. Sisanya Lily sering bermain kejar-kejaran dengan Roxy yang ingin menjodohkannya. Karena berbeda dengan Lara yang dihindari lelaki, Lily pernah dilamar seorang pangeran yang berasal dari Baseran. Yang mana Baseran ini merupakan satu dari tiga negara serangkai sihir yang memiliki spesialisasi untuk meneliti sihir misterius. Namun tentu Lily pun selalu menolak karena merasa nyaman dengan kehidupannya. Sementara itu, alasan mengapa Roxy ingin menikahkannya karena khawatir. Sama seperti ketika ingin mencegah Lara pergi jauh dengan menikahkannya, Roxy khawatir akan terjadi sesuatu kepada Lily. Karena walau karirnya sudah mantap, Roxy merasa Lily butuh pendamping terutama ketika Sik pergi. Berhubung Lily dapat menjadi sesaran empuk penjahat, sehingga diperlukan pria kuat yang bisa melindungi dan menjaganya. Dan apabila mengesampingkan perjodohannya, selanjutnya Lily pun meneruskan penelitian Magic Armor milik Trudeus. Hingga suatu waktu setelah Trudeus diada, Lily berhasil menciptakan Magic Armor serba guna hasil pengembangannya. Dimana Magic Armor ini cukup efektif untuk mengurangi luka serius di saat bertarung dengan monster berlevel tinggi. Walaupun capaiannya tidak se-wah kakak-kakaknya, namun setidaknya Lily bisa hidup sesuai kata hatinya. Karena seperti yang kita tahu, kakak-kakaknya, terutama Lucy dan Sik, selalu ragu karena salah paham dengan Rudeus. Sehingga bisa kita cermati bahwa Lily dan Lara mendapat sifat mandiri dan bebas dari ibunya, yaitu Roxy. Karena mereka jarang salah paham seperti anak-anak Sylvie, atau melewati batas seperti anak-anak Eris. Sehingga tidak salah apabila Rudeus mendewakan Roxy, yang bisa memberi arahan kepada anak-anaknya untuk hidup dengan bebas. Yaitu sama seperti ketika Roxy membebaskan Rudeus dari traumanya, untuk melangkahkan kaki ke dunia luar setelah lama mengurung diri. Dan mungkin sekian dulu untuk video musku Tensei kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya.